Yes, ini tadi kita langsung saja ya temenya membahas tadi yang baru aja disebut-sebut sama politika WAVE dimana isu ketenaga kerjaan Siti Aisyah ini jadi salah satu pencapaian yang dinilai positif yang dicapai oleh pemerintah. Bagaimana Pak Jerry? Ini saya pikir kita sentuh mengapresiasi ya pemerintah. Kebetulan ya dalam hal ini saya di Komisi 1 DPR RI yang membidangi luar negeri salah satunya. Kami mengetahui betul bagaimana proses, bagaimana usaha pemerintah melalui menteri luar negeri, melalui pihak-pihak terkait, dan juga eksekutif, antar legislatif, juga dengan Malaysia-nya sendiri. Jadi artinya ini semua adalah bentuk komunikasi dan juga bentuk lobi dan bentuk perjuangan. Perjuangan pemerintah untuk memperhatikan warganya yang memang tidak bersalah ya kita harus bebaskan dan harus kembali ke Indonesia. Itu tadi dari TKN, bagaimana kalau dari BPN? Pertama kami bersyukur, kami apresiasi, kami bahagia ya Siti Aisyah bisa pulang ke Indonesia. Namun kalau kita bicara dalam konteks efektivitas kinerja pemerintah, pertanyaannya berapa dari tenaga kerja kita yang mendapatkan problem di luar negeri kasus ya yang akhirnya bisa dikembalikan ke Indonesia itu satu. Kalau dari data yang kami terima ada 165 kurang lebih yang sekarang di luar negeri sedang bermasalah dan belum ada tindak lanjut terkait minim satu. Jadi kalau satu dari 165 itu sangat minim sekali. Lalu kedua pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa sampai Bapak Mahathir Muhammad ya yang kita hormati itu mengklarifikasi bahwa beliau tidak dilobi oleh pemerintah. Ya ini saya pikir soal evaluasi. Artinya pemerintah perlu menyajikan secara transparan kepada publik, apa saja hal yang dilakukan untuk menyelamatkan Siti Aisyah, sehingga 165 tenaga kerja lain yang sekarang sedang menunggu proses itu juga bisa dibantu dengan cara yang sama. Oke mungkin satu lagi, satu lagi terkait isu tenaga kerja. Masalah tenaga kerja asing ini ramai diperbicaraan oleh masyarakat. Bisa diklarifikasi sama Ajer ini. Ini jelas merupakan polemik ya. Yang bilang katanya tenaga kerja asing itu banyak sekali. Kenyataannya ini saya harus sampaikan kepada seluruh pemirsa dan juga kepada Mas Gamal dan juga teman-teman bahwa itu hanya 0,03 persen. Hanya 0,03 persen. Gak belum menanggapi 0,03 persen. 0,03 persen dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Darussalam. Itu yang lebih 50 persen bahkan ada 15 persen. Itu artinya apa? Kita mengutamakan tenaga kerja kita yang lokal, tenaga kerja masyarakat Indonesia. Dan itu justru menunjukkan bahwa kita berpihakannya kepada masyarakat Indonesia yang memang bekerja dan kita maksimalkan dan kita berdayakan. Bukan dengan tenaga kerja asing. Jadi terkait tenaga kerja asing ini, kami ini menjadi people voice, Mbak. Kami mendengarkan aspirasi masyarakat, kami mendengarkan aspirasi buruh, meide buruh teriak di mana-mana mereka soal tenaga kerja asing. Di Morawalia, dari 28 ribu, 3 ribu loh. Lebih dari 10 persennya itu tenaga kerja asing dan itu masih yang terdata. Belum lagi kita bicara yang dia menggunakan visa turis dan masuk. Yang mau saya sampaikan begini, kita punya dua pilihan ya. Percaya buruh, percaya masyarakat atau percaya pemerintah. Tapi kami sebagai oposisi memilih menjadi people voice dan mempercayai masyarakat. Ini cara soal tadi, masalah negara yang jahat. Dan yang mau saya sampaikan, ini yang perlu kita kira-kira sedikit. Kita percaya masyarakat, tapi kita jangan percaya hoax. Nah, tim sebelah juga jangan percaya hoax. Karena kita melihat data. Kalau kita cuma melihat perkasus Morawali. Kebetulan saya dari kampung, dari Surat Utara. Saya melihat betul bagaimana tenaga-tengah kerja asing, berapa jumlahnya dan berapa persisnya. Kita lihat itu di skop nasional itu sangat kecil. Tapi kenapa hanya dari negara tertentu saja? Artinya itu yang diangkat-angkat, itu adalah di beberapa titik yang memang kesannya itu besar. Karena memang dilihatnya tidak jadi dari seluruhan, dari beberapa titik tempat saja. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan. Dan kedua, ini bahaya. Kalau hoax ini disebar-sebarkan berita-berita fitnah seperti ini, itu mempengaruhi masyarakat dan juga memfitnah isu-isu bahwa tenaga kerja asing lebih besar, itu kan nanti masyarakat akan tergiring kepada opini yang sesat. Dan ini yang tidak boleh. Dan ini ada pidananya nih. Karena undang-undang ITE, sebenarnya saya di Komunik 1, kami yang melahirkan undang-undang ITE itu, barang siapa yang dengan sengaja menyebarkan info yang tidak benar dan fitnah dan juga berita palsu, itu bisa dipidana, termasuk dalam soal negara kerja asing. Nah, ini harus kita luluskan. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang jahat, informasi yang tidak sesuai, informasi yang tidak sesuai data, apalagi informasi yang sengaja dipolitisasi untuk isu-isu tentu dalam... Oke, jauh. Sengaja dipolitisasi, bagaimana itu? Sengaja dipolitisasi, katanya. Saya ini katu pemerintah, berani sekali pemerintah ini untuk melawan aspirasi masyarakat. Bayangkan, aliansi buruh di Aceh demo, KSPI demo, federasi ya, buruh logam itu ikut demo di berbagai wilayah. Kalau kami ya, kita harus perhatian dengan buruh, karena mereka menyembuhi langsung di lapangan, dan mereka merasakan, di Murawali bagaimana bisa dibilang sedikit? Ini kata menti terhadap kerja ya. 3.000 dari 28.000. Mungkin bagi pemerintah sedikit, tapi lebih dari 10%. Bayangkan, penurunan angka pengangguran kita dalam 4 tahun hanya 0,6%. Artinya 0,03% itu bukan angka yang kecil, karena banyak tenaga kerja kita, 7 juta loh, masyarakat kita masih menganggur, baik-baik? 7 juta itu bukan angka yang sedikit. Oke, kita move on sedikit.